Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Gusul Nurana SKM Dalam video konsultasi Kusta Teman-teman hari ini saya akan share materi Menjawab pertanyaan yang masuk di inbox facebook saya Dari Mbak E di Makassar Dia menceritakan bahwa suaminya merupakan penderita baru Kusta Dia masih minum obat Kusta dalam blister pertama Artinya masih dalam 1 bulan pertama Dia minum OMDT Lalu dia menanyakan kekhawatirannya Apakah dia dan anak-anaknya aman Apakah suaminya ini masih bisa menularkan atau tidak Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini Sering saya hadapi Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang serupa Ini saya bikin video khusus ya Yaitu 4 jenis pasien Kusta yang masih bisa menularkan Sebelum ke intimateri Saya ceritakan dulu penularan Kusta itu melalui apa Yaitu melalui Saluran pernafasan atas Jadi telah dilakukan penyelidikan Bahwa di saluran pernafasan atas disini Kumannya lebih banyak Bisa ditemukan 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 Kuman yang ada di saluran pernafasan atas Saluran pernafasan atas berarti termasuk hidung dan mulut ya Nah di mukosannya sini juga banyak Seperti itu Nah kalau disini banyak Nah berarti penularannya diduga melalui saluran nafas Saluran nafas ini berarti kita bicara seperti ini Ada uap airnya kan disitu kan Disitu juga bisa apalagi yang berupa droplet atau percikan ludah Disitu kemungkinan besar kumannya malah lebih banyak Daripada yang uap udara saat kita bicara seperti itu Nah kalau uap udara saja bisa menularkan berarti kalau kita tinggal bersama Intensif ketemu bersama seperti itu Ya memang bisa menularkan bisa dengan jarak sampai kurang lebihnya 5 meter Itu dengan asumsi normal tidak ada udara yang bergerak ya Kalau dengan adanya angin dan sebagainya otomatis bisa lebih dari itu Nah lalu kontak eratnya itu siapa saja Kontak erat berarti kan orang yang paling beresiko tertular Kontak erat itu orang yang 20 jam bertemu dalam 1 minggu secara intensif Terus menerus selama minimal 3 bulan Itu yang disebut kontak erat Maka kontak erat itu berarti ada kontak serumah Kontak sekeluarga ya seperti itu serumah Lalu kontak tetangga Lalu kontak sosial Kontak sosial itu bisa sepermainan, sepergerjaan Atau satu sekolahan seperti itu Nah itulah kontak erat kusta Orang yang paling beresiko untuk tertular kusta Nah jadi anda kalau bukan kontak erat kusta Berarti anda tidak beresiko tertular Oke Nah kalau misalkan saya kontak erat gimana? Misalkan saya keluarganya, saya tetangganya Atau saya kontak sepermainan atau sepekerjaan Ada angkanya ya dari 100% kontak erat 95% nya mereka terpapar kan Terpapar karena kan 20 jam per minggu Terus bertemu minimal 3 bulan Mereka berarti kan terpapar Tapi 95% ini terpapar tapi tidak tertular Nah berarti sisanya tinggal 5% 5% ini dibagi 2 Ada 2% ada 3% Yang 3% ini terpapar tertular Tapi dia bisa sembuh sendiri dengan antibody nya Hanya 2% lah yang terpapar tertular Dan jatuh sakit sehingga membutuhkan Bantuan obat MDT untuk sembuh Nah berarti dari 100 orang kontak erat Ini hanya 2 orang saja Ya dari 100% hanya 2% Yang terpapar tertular dan membutuhkan obat-obatannya So jadi ini anda tidak usah khawatir yang terlalu berlebihan Oke kita masuk ya ke inti materi Ada 4 jenis pasien kusta yang masih bisa menularkan Yang pertama yaitu pasien Pasien baru yang belum diobati Jadi ada pasien baru Ini contohnya suaminya mbak E Jika pasien suaminya mbak E ini belum diobati Dia masih menular Tapi begitu pasien ini minum obat Dan dia meneruskan pengobatannya Rutin berobat Maka dia sudah tidak menular Dari mulai hari pertama Minum 1 tablet rifampizin sudah 99,9% Kumannya sudah pecah Oke tinggal sisanya adalah terakhirnya Dituntaskan sampai pengobatan selesai Oke jadi jika suaminya mbak E ini sudah minum obat Dan rutin minum obat Mau minum obat Terus melanjutkan anda tidak usah khawatir Berarti sudah tidak menularkan Jadi aman saja anda menjadi kontak eratnya Anda tiap hari barang tidur dan sebagainya Tidak usah khawatir Termasuk tetangganya Termasuk kontak sosialnya Spermainan, sepekerjaan Tidak usah khawatir Karena suaminya mbak E ini sudah mau minum obat Dan rutin berjalan minum obat Suaminya mbak E ini menularkan jika dia belum minum obat Jadi misalkan nih Ini kan bulan Juli ya Dia minum obat kan bulan Juni Mulai bulan Juni itu minum obat Setelah minum obat dia sudah tidak menularkan Tapi sebelum Juni ini berarti dia menularkan Maka kontak eratnya siapa saja nih Yang bertemu dengan suaminya mbak E ini Waktu sebelum bulan Juni Jika anda merupakan kontak eratnya dia Yaitu 20 jam per minggu Bertemu secara intensif Terus selama minimal 3 bulan Maka dia disebut kontak erat Berarti berisiko tertular Berarti itu layak untuk diperiksa Apakah ada tanda-tanda penularan Apakah ada tanda-tanda penularan Dari penularan yang sama Ya misalkan ada penular yang menularkan ke suaminya mbak E Tapi dia juga bisa menularkan ke tetangganya Kontak eratnya seperti itu Nah selain itu Berarti kontak eratnya ini Kalau misalkan sudah diperiksa Dan tidak ada tanda-tanda gejala kusta Kontak eratnya boleh minum Rifampisin sebagai tindakan mencegahan Lumayan kalau tindakan mencegahan Yang disebut kemoprofilaxis ini Bisa melindungi Memberikan proteksi sebesar 63% Nah seperti itu Nah selain itu Kontak erat juga bisa nanti diperiksa lagi nanti Setelah 2-5 tahun Karena masa inkubasi kusta Itu 2-5 tahun Jadi selain pemeriksaannya sekarang Begitu ditemukan pasien ini Suaminya mbak E ini Kontak eratnya diperiksa Nanti 2 tahun kemudian Kontak eratnya diperiksa lagi Ya siapa tahu Tidak memunculkan gejalannya sekarang Tapi nanti Nah kan Kan sudah terpapar Dan kemungkinan bisa tertular nih Sebelum bulan Juni Maka Juni 2 tahun lagi Diperiksa lagi Ya bulan Julinya Seperti itu Juli Nah terus tahun depannya lagi 3 tahunnya 4 tahunnya 5 tahunnya Diperiksa lagi Rutin Siapa tahu memunculkan gejalannya nanti Kan seperti itu Jadi yang namanya pemeriksaan kontak erat Seperti itu Pemeriksaan kontak erat baru Dan juga pemeriksaan kontak erat Yang sudah lama Ya Seperti itu Itu yang pertama Yaitu pasien baru Yang belum diobati Dia masih menular Yang kedua Pasien yang masih menular Adalah pasien yang relapse Yang kambuh Yang belum diobati relapsenya Relapse itu apa? Kambuh Saya sudah banyak membuat video tentang kambuh Ketik bagus Johan Molana relapse Ketik bagus Johan Molana Kambuh gusta Seperti itu Itu banyak indikatornya Seperti apa Sudah banyak membahasnya Relapse itu Berarti pasien yang sudah pernah pengobatan Sudah selesai pengobatan Sudah selesai loh ya Sudah dinyatakan RFT Release from treatment Sudah menyelesaikan pengobatan Tetapi Ternyata Muncul tanda gejala kusta lagi Berecaknya meninggi Berecaknya bertambah jumlahnya Bertambah lebar Ya Atau ditemukan kuman yang masih solid Ya gitu Nah mekanisme timbulnya relapse Saya juga pernah membahas nih Penyebab pasien relapse itu seperti apa Ada yang memang dari pengobatan sebelumnya memang belum membunuh 100% kuman Ada yang 100% kumannya sudah mati Tapi dia reinfeksi tertular kembali dari pasien lain seperti itu Nah kalau ada pasien yang sudah RFT Tapi kok sekarang diketahui relapse Diketahui kambuh dengan tanda-tanda bercaknya masih aktif melebarnya Bercaknya masih aktif meninggi Bertambah Nah berarti asumsinya sebelum kita obati relapsenya Nah ini mundur ke belakang Berarti dia masih menular Ya kan? Oke Kalau misalkan dulu Kan sudah RFT Oke Sudah RFT Kalau sudah RFT ya berarti dari masa RFT Sampai dengan dinyatakan dia kambuh Itulah masa-masa dia masih menular So jika Anda merupakan kontak erat dari pasien relapse ini Dalam rentang waktu setelah dia RFT dan dinyatakan relapse Maka Anda menjadi kontak erat yang harus diperiksa Ya seperti itu Sama pemeriksaannya tadi Pemeriksaan sekarang dan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi Seperti itu Dan plus Anda harus minum kemoprofilaksis Ya seperti itu Nah ini relapse nih Relapse kan berarti kan diobati lagi Nah pengobatannya seperti apa saya sudah pernah menjelaskan nih Tata langsana pasien relapse disitu bisa sampai 24 bulan Nah tapi yang saya garis bawahi adalah Pasien relapse ini berarti kan masih menularkan sebelum pengobatan relapsnya Artinya pengobatan yang dulu itu bisa saja dikenyatakan gagal Atau bisa memang dulu sudah sembuh Tapi kan dia reinfeksi Nah kalau reinfeksi kan selama dia belum diobati relapsnya Berarti kan kumanya terus berkembang Dia terus masih menularkan Nah kecuali dia sudah minum obat relapsnya Nah setelah dinyatakan kambo kita terapi lagi Nah dari situ dia sudah tidak menularkan lagi Oke itu yang kedua Yang ketiga Adalah pasien yang drop out Ya drop out itu putus obat DO atau default Ini berarti dulu tidak sampai RFT Kalau relapse tadi kan sudah RFT Sudah selesai pengobatan Terus ternyata kumanya masih aktif Kalau pasien defaulter Adalah orang yang dulu belum selesai pengobatan Putus obat Tetapi sekarang dinyatakan defaulter Ya masuk kembali ke registra pengobatan Sekarang dinyatakan kumanya masih berkembang Bercaknya masih berkembang Ada tanda-tanda bercaknya masih aktif berkembang Seperti itu Berarti pengobatan yang lama dulu Misalkan putus obat Pasien MB harus minum 12 blister Tapi dia minumnya cuma 7 blister Seperti itu kurang 5 Terus dia putus obat Nah putus obat itu Dinyatakan putus obat Jika bagaimana Kalau pasien MB berarti dia 6 bulan tidak minum obat Baik secara kumulatif maupun secara berturut-turut Lalu bulan ketujuhnya juga tidak mengambil obat Maka bulan ketujuhnya disebut DO atau default Atau drop out Atau putus obat Kalau pasien PB Itu maksimal ada tenggang waktu Dikasih sebuah kelonggaran 3 bulan tidak minum obat Oke Jika bulan keempatnya kok Dia masih saja tidak minum obat Maka bulan keempatnya itu Disebut default atau drop out Atau DO Atau putus obat Jadi pasien defaulter ini Dulu putus obat Lalu sekarang diketahui Tanda-tanda percaknya masih aktif Melebar, bertambah tinggi Menebal, bertambah jumlahnya Dan sebagainya Nah berarti kan dia defaulter Nah terapi defaulter Berarti kan dia diulang lagi dari awal Saya sudah pernah bikin juga Video Bagus Johan Molana Tata laksana pasien putus obat Atau tata laksana pasien drop out Seperti itu Nah sebelum dia defaulternya diobati Berarti sebelum ini dia masih menularkan Asumsinya seperti itu Nah mulai kapan menularkan Ya berarti mulai dia putus obat dulu Kita asumsinya dulu berobat terus terputus Nah berarti dia belum 100% kumanya mati semua Nah saat default itu Sampai dengan sekarang dia dinyatakan defaulter Pengobatan berarti selama itulah dia menularkan Bagi anda yang menjadi kontak erat pasien seperti ini Itu yang berarti perlu waspada Oke gitu ya Pertanyaannya Nah kalau misalkan pasien default itu sebenarnya masih menular atau tidak Apakah semua pasien default itu masih menular Masih menular Nah sebenarnya untuk bisa mengetahui seperti itu Pasien default yang putus obat itu ya Untuk lebih memastikan harus periksa Bta skin smear Dilihat indeks morfologinya Dilihat apakah semua kumannya sudah pecah atau belum Kalau misalkan satu kuman saja yang masih solid Ditemukan Ya berarti selama masih ada kuman yang masih utuh Satu saja Maka dia masih memerlukan pengobatan Nah tetapi kan pasien default Kebanyakan putus obat kan macam-macam nih alasannya Mungkin karena tidak percaya dengan orang puskesmas Tidak percaya dengan obatnya Tidak percaya dengan nages secara keseluruhan Ya misalkan habis minum itu Kemalah dia salah paham Ada efek samping Atau reaksi malah dia nuduhnya adalah obat Ini yang menjadi masalah reaksi seperti itu Nah kebanyakan orang putus obat itu seperti itu Nah kalau disuruh cek BTA Ya kebanyakan gak mau Karena sudah ilfil Sudah gak percaya sama nages Disuruh cek BTA Ya ngapain Moh Karena kayak gitu Kebanyakan seperti itu Jadi sulit juga Untuk menganjurkan pasien default itu Untuk periksa BTA Skin speed Untuk memastikan ini masih ada kuman yang sulit atau tidak Nah pasien default ini Kita juga tidak bisa memastikan dia masih menular Ya kan Sebelum kita menemukan tanda-tanda Dia bercaknya masih aktif Jadi seperti itu Bisa saja Kumanya juga sudah mati 100% bisa saja itu terjadi Kan kita gak tahu Karena kan kita gak ada pemeriksaan yang objektif Kalau pasiennya tidak mau disuruh cek BTA skin smear Jadi kalau ada pasien default Kita who knows tidak tahu Tapi begitu pasien default ini Kok ada tanda-tanda Bercaknya masih aktif Tadi saya katakan bercaknya nambah Berubah ukuran Ya terus bercaknya meninggi Seperti itu Nah itu kan tanda-tanda defalter Berarti masih aktif Nah seperti itu Maka dia baru Kita anggap dia masih menularkan Sejak dia putus obat dulunya Seperti itu Itu yang ketiga Yang keempat Jenis pasien yang masih menular Adalah pasien yang salah terapi Yang terapinya tidak pas Tidak pas itu maksudnya begini Ada pasien MB Tetapi diobati PB Nah ini kadang terjadi seperti itu Misalkan ada pasien MB MB itu kan bercaknya lebih dari 5 Nah mungkin saat pemeriksaan Si pemeriksa ini kurang awas Ngertinya dihitung bercaknya ada 4 Nah 4 kan berarti termasuk PB Maka dia seharusnya meminum obat regimen MB Dia diobati menggunakan regimen obat PB Harusnya 12 blister Tetapi dia minum cuma 6 blister Harusnya obatnya ada 3 komponen Rifambisin, DDS, sama lampren Kalau obat PB kan gak ada lamprennya Hanya rifambisin sama Dapson atau DDS Lampren ini yang warnanya coklat Yang menimbulkan efek samping kulitnya Agak menghitam gelapnya Nah seperti itu Bayangin Harusnya minumnya sekian blister Tapi cuma 6 Harusnya ada 3 komponen Tapi minumnya cuma 2 komponen Bagaimana? Apakah efektif? Tanda tanya besar Tanda tanya besar Nah orang yang seperti ini Misalkan dia salah pengobatan Harusnya MB tetapi dikasih PB Selama masih pengobatan PB 6 bulan kan Selama masih minum obat Kok diketahui oh ini salah tipe Maka pasien tersebut itu ganti tipe Ya dalam registernya Dalam pencatatan monitoringnya Itu dia yang tadinya Diregister catatan PB Dia masuk ke MB Sebagai pasien lama Kalau di PB nya dia sebagai pasien baru Terus dia ganti tipe Menjadi pasien lama Disitu kategorinya ganti tipe Ada GT ganti tipe Seperti itu Dan dia minum obat MB Sejak awal lagi Pasien yang seperti ini Di asumsikan sebelum dia ganti tipe Berarti dia masih menular Di asumsikan seperti itu Karena pengobatannya tidak tepat Ya kan Seharusnya minum obat MB Tapi dia minum obat PB Maka Di asumsikan dia masih menular Nah siapa saja yang menjadi kontak erat Pasien tersebut Di rentang waktu itu Berarti dia menjadi kontak erat Yang berisi kontak tular Seperti itu Nah kalau misalkan Pasien ini Sudah selesai pengobatan PB Sampai selesai Dinyatakan RFT Jadi seharusnya dia minum obat MB Tapi dia diterapi PB Sampai PB nya RFT selesai Tetapi beberapa saat setelah itu Beberapa bulan ya Atau beberapa tahun Misalkan terjadi reaksi Sehingga kalau reaksi kan Nampak semua Berjaknya Ternyata baru sadar Oh berjakmu ternyata banyak Ternyata kamu pasien MB Dulu tuh saya salah mendiagnosa Seperti itu ya Atau mungkin Salah paham bahwa Berjak donat ini Dihitungnya satu Padahal berjak yang berbentuk donat ini Merupakan kumpulan banyak berjak Yang kumpul dari satu Dan dia baru paham Seperti itu ilmunya Wah Berarti kamu sebenarnya pasien MB nih Nah ini pasien seperti ini gimana Ya maka Selama itu dia terapi dari awal Ya Itu Dia tidak dianggapnya Kumanya mati Jadi sedari Dia awal Ditemukan Itu sampai dengan Dia Diketahui Sebagai pasien MB Maka ini dianggapnya menular Gitu ya Karena begitu dia Ditemukan sebagai pasien MB Dia masuk registranya Sebagai pasien baru Bukan pasien lama Karena ini sudah tidak disebut Ganti tipe Ganti tipe itu disebut Kalau misalkan Diketahui Ternyata dia tipenya berubah Saat dia sedang pengobatan Tapi kalau sudah selesai pengobatan Dulu PB nya sudah RF nya sudah selesai Terus sekarang diketahui dia Sebagai pasien MB Maka dia masuk ke register Sebagai pasien baru juga Oke Dan melakukan terapi Dan menerima terapi Menama obat MB Seperti pasien MB Biasa seperti itu Ya berarti artinya Setelah dia ketahui Ternyata dia MB Nah dari start ini Ke belakang Sana semua Berarti Dari mulai munculnya bercak Yang masih bisa diperhatikan Seperti itu Dari mulai munculnya bercak dia Sampai dengan Dia diketahui MB Yang belakangan Yang benar-benar terlambat ini Ya dia dianggapnya ini Masa-masa ini Menular Seperti itu Maka siapa yang menjadi Kontak ratnya itu Berarti dia yang berhasil Kotertular Gitu ya guys Oke Jadi setelah saya Paparkan seperti ini Kalau misalkan Anda bertanya Suami saya misalkan putus obat 4 bulan Ini gimana nih Ini menular atau tidak Yaudah Dilihat saja Dia sudah masuk ke Kategori default Kategori putus obat Atau tidak Dia berhenti minum obat 4 bulan Kalau pasien MB Kan masih ada Tenggang waktu 2 bulan lagi Jadi pasien MB Itu kan harus menghabiskan 12 blister Dalam 18 bulan Jadi ada waktu 6 bulan Untuk tidak minum obat Tentunya Tenggang waktu Atau Apa namanya Sebuah Sebuah Kondisi-kondisi Yang misalkan Dimaklumi Seperti itu Dalam kondisi Misalkan Extraordinary case Misalkan Keterlambatan Stok obat Yang datang Kelangkaan obat Dan sebagainya Itu memang Masih ditolelir Seperti itu Nah Tentunya Itu juga Tidak sengaja Untuk diabaikan Wah santai saja Saya pasien MB Ada 6 bulan Untuk bisa Kosong Tidak minum obat Saya mau minumnya Sehari minum Sehari enggak Seperti itu Ya enggak bisa Kalau Anda disengajakan Seperti itu Ya malah beresiko Anda bisa terjadi Relapse juga Artinya Itu ada asumsi Bahwa pasien Masih bisa Mengejar ketertinggalan Sebelum 6 bulan Kosong Tidak minum obat Seperti itu Kalau misalkan 6 bulan Jatahnya itu bisa kosong Untuk pasien MB Tapi suamimu 4 bulan Tidak minum Obat MB Ya masih bisa Dikejar Relapse Masih bisa Untuk menyelesaikan Pengobatan Kecuali dia Sampai 6 bulan Lebih Sampai bulan Ketujuh Tidak minum Obat Nah baru Disitu Anda Dijatuhi status Default Seperti itu Nah default Ini mau menularkan Atau tidak Ya tadi Sudah saya bahaskan Seperti itu Semoga bisa membantu Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang serupa Dengan suaminya Mbak E Seperti ini Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb